Indonesia Indonesia All-Star gigit jari setelah kalah dengan skor 4-5 dari Real Madrid U18 pada laga kedua U20 International Cup 2019, Selasa, tanggal 3 Desember 2019, sore. Sembilan gol tercipta saat Indonesia All-Star kalah dari Real Madrid U18 pada lanjutan U20 International Cup 2019 di Stadion Kapten Iwayandi. Peta, Gianyar, Bali. 4 gol Indonesia All-Star sumbangan bunuh diri Victor Gordo, sepakan Beckham Putra Nubraha, dan Sutan Ziko plus Sontekan Irfan Jauhari. 5 gol Real Madrid U18 dicetak oleh Oscar Aranda, David Gonzalez, Peter Gonzalez, dan 2 dari Andre Gujonsen. Laga ini pada babak pertama selesai dengan skor 3-2 untuk Indonesia All-Star. Setelah membuat 3 gol pada babak pertama, Tuan Rumah kembali membobol gawang Real Madrid 6 menit selepas jeda. Masuk menit ke-51, Irfan Jauhari membuat gol berkat umpan Muhammad Supriyadi dan Indonesia All-Star pun. Unggul 4-2. Lalu, David Gonzalez mencetak gol ketiga Real Madrid U18 via sepakan bebas pada menit ke-80. Gol penyama Real Madrid U18 tercipta pada menit ke-86 melalui sepakan Andre Gujonsen. Sedangkan gol kemenangan Real Madrid U18 dicetak Peter Gonzalez pada menit ke-90 plus 2 dan mereka balik. Memimpin untuk meraih 3 poin. Untuk babak pertama, kedua tim memulai laga dengan sama-sama bermain terbuka. Namun masuk seperempat jam pertandingan, Indonesia All-Star mampu membuat gol. Menit ke-15, pemain bertahan Real Madrid U18, Victor Gordo membuat kesalahan dan tercipta gol bunuh diri. Gol bunuh diri ini berawal dari pergerakan Sutan Ziko yang menyodorkan bola ke Muhammad Supriyadi. Supriyadi menguasai bola lalu melakukan umpan tajam dan bola salah diantisipasi Victor sehingga masuk ke gawang timnya. Indonesia All-Star kembali membobol gawang lawannya tak jauh dari gol pertama. Kali ini, Beckham putra nubraha yang membuat gol bagi tuan rumah saat masuk menit ke-18. Gol ini juga berkat pergerakan cepat Supriyadi dan diakhiri umpan kepada Beckham. Indonesia All-Star membuat gol ketiga pada menit ke-19. Gol ini dicetak oleh striker Indonesia All-Star, Sultan Ziko. Ketinggalan tiga gol, Real Madrid U18 bangkit dan langsung menekan pertahanan Indonesia All-Star. Serangan bertubi dilancarkan mereka dan akhirnya berbuah gol. Menit ke-40, kapten Real Madrid U18, Oscar Aranda membuat gol melalui sundulan. Gol ini bermula dari skema sepak pojok yang dilakukan David Gonzales. Pada menit ke-45, Andre Gujonsen kembali membobol gawang Indonesia All-Star dan asis kembali diberikan David Gonzales. Ini merupakan kemenangan kedua bagi Indonesia All-Star pada turnamen ini. Sebelumnya, Ana Asu Eko Purjianto menang 3-1 atas Arsenal U18 di arena yang sama, Minggu, tanggal 1 Desember tahun 2019. Sedangkan Real Madrid U18 bermain imbang 1-1 dengan Inter Milan U18 pada partai pertama mereka akhir pekan lalu. Untuk laga kedua hari ini, Inter Milan U18 bersua Arsenal U18 di arena yang sama dengan sepak mula pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pada Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2019, Indonesia All-Star akan bersua Inter Milan U18. Sementara itu, Real Madrid U18 bertemu Arsenal U18. Tim peringkat 1 dan 2 klasemen akhir bersua pada partai final. Posisi 3 dan 4 bertarung juga untuk memperebutkan peringkat 3 terbaik. Terima kasih. Terima kasih.